Selamat siang teman-teman, hari ini kita kuliah untuk produksi media cetak. Pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik, jenis, dan keunggulan dari media masa cetak itu sendiri. Kalau teman-teman mengingat, mata kuliah komunikasi masa misalnya di semester 3 tentu sudah membahas jenis-jenis media, karakteristik dari sebuah media masa, baik secara umum maupun secara khusus seperti media elektronik, media cetak, media online atau digital media, radio, dan lain sebagainya. Maka ini sifatnya adalah pengulangan yang mana ini sebagai basic dasar untuk memahami mata kuliah produksi media cetak. Karena di akhir dari perkuliahan ini, hasilnya adalah sebuah media cetak, maka teman-teman harus kembali memahami dasar dari media cetak itu sendiri. Jadi media cetak ini jangan dipahami, media yang dicetak, tapi merupakan media sebagai sumber informasi dalam bentuk cetak. Jadi media masa cetak, bukan hanya media cetak. Kalau teman-teman beli buku, kemudian tulisannya cuma media cetak, itu nanti bisa mendapatkan buku gambar. Buku gambar atau medium-medium lain yang sifatnya cetakan, dan itu umum dipakai media cetak. Karena ini konteksnya adalah jurnalistik, konteksnya adalah prodi ilmu komunikasi, maka media cetak maksudnya adalah media masa cetak. Untuk pendahuluan, teman-teman harus memahami bahwa media masa cetak itu merupakan media yang paling pertama kali muncul di dunia ini. Kalau sebelum ada media cetak, semua informasi itu hanya lewat lisan. Orang hanya mengingat, orang hanya mengingat sesuatu yang disampaikan oleh orang lain, dan kemudian dia disampaikan ke orang lain lagi. Yang mana miskomunikasi ketika komunikasi secara lisan itu sangat besar terjadi. Noise, jadi ada gangguan. Biasanya gangguan ingatan, karena tidak semua kalimat, tidak semua informasi itu mampu diingat oleh seorang manusia secara detail. Kecuali memang itu diingat-ingat untuk suatu ibadah, misalkan menghafalkan Al-Quran. Nah itu biasanya ingatannya akan dijaga, terjaga, dan saling menjaga antara orang. Tapi jika informasi itu informasi yang umum, rasan-rasan misalnya, ada mahasiswa yang bilang saya begini-begitu, maka biasanya akan ada penambahan-penambahan. Atau dosen cerita seorang mahasiswa yang menjengkelkan akan ada penambahan atau pengurangan dan lain sebagainya. Nah, semenjak munculnya media cetak, tulisan itu kemudian ingatan manusia itu akhirnya ditulis dalam bentuk cetak. Karena sudah bisa ditulis, maka ingatan sebagian besar sudah mulai dilupakan, dan kemudian hal yang paling bisa kita percaya adalah cetakan itu sendiri. Nah, karena media cetak ini merupakan media yang pertama kali muncul dalam sejarah umat manusia, maka ini sangat penting untuk kita pelajari. Meskipun nanti di akhir akan kita diskusikan, akan kita lihat bagaimana media masa dalam perkembangan sekarang sejak munculnya digitalisasi informasi. Jadi tantangannya besar. Tetapi di awal dari peradaban manusia, kita tidak bisa menafikan hadirnya media cetak. Itu turut serta dalam membentuk cara kita, mulai dari belajar, berpikir, bertindak, melakukan segala sesuatu dalam masyarakat tradisional sampai di masyarakat modern sekarang. Jadi media cetak, kita berharap memang tidak pernah bisa dilupakan, dan nanti pasti memiliki keunggulan karakteristik tersendiri dibanding media-media yang lain. Nah, media masa cetak ini dimulai paling awal, itu kalau kita bisa lihat ini dari dua hal ya. Sejarah awal media percetakan, seperti yang saya sebutkan tadi, medium untuk mencetak, dan sejarah awal dari media masa cetak. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, tetapi media masa cetak itu selalu dikaitkan dan harus dikaitkan dengan sejarah awal dari sebuah mesin percetakan, sebuah alat untuk mencetak. Karena tanpa ada sejarah awal dari alat percetakan ini, maka tidak ada media masa. Tidak ada media masa cetak. Nah, kalau kita bisa lihat bentuk paling awal, itu dulu ada woodblock. Percetakan-percetakan itu dari kayu. Nah, ini di Cina. Ini Cina memang luar biasa ya. Karena tahun berapa begitu, saya lupa, teman-teman bisa mencari informasinya sendiri. Ada yang namanya Sa'ilun. Itu menjadi salah satu orang yang dianggap paling berpengaruh di dunia karena menciptakan awal sekali kertas. Di Cina juga. Jadi, di Cina ini muncul awal pertama kali penggunaan kertas dan juga akhirnya ada pencetakan balok kayu. Jadi, pada tahun 220 Masehi ini, mereka sudah menciptakan blok-blok kayu dan kemudian dicetak untuk menghasilkan tulisan atau gambar yang sama, yang mirip. Kalau dulu kan melukis. Jadi, kalau melukis sesuatu pasti berbeda. Tapi ketika sudah muncul alat cetak, maka tinggal blok sama, blok sama. Nah, kemudian revolusi terjadi, itu awalnya saja, sebenarnya ada banyak sekali step-step untuk munculnya media alat cetak ini. Tetapi, teman-teman, di sini kita terbatas, sehingga saya berharap teman-teman bisa mempelajari ini sendiri, karena di Google sudah banyak sekali, tinggal teman-teman mencari sejarah media cetak, gitu saja sudah muncul. Jadi, saya cuma memberikan pengantar sifatnya. Kemudian, tahun 1450 ini, Mas Sehi, terjadi revolusi dalam dunia percetakan, karena Dajonis Gutenberg ini, dia akhirnya menciptakan sebuah mesin cetak. Nah, ini dianggap sebagai mesin cetak yang merevolusi mesin-mesin cetak sebelumnya. karena kualitasnya bagus, kemudian hasilnya juga luar biasa bagus, sistematis, dan gambarnya itu selalu sama cetakannya. Harganya murah, kemudian waktunya hemat. Jadi, karena mesin cetaknya ini sifatnya terbaru, jadi kemudian dia bisa mencetak banyak tulisan, banyak kertas dalam satu waktu. Kemudian, model percetakannya ini akhirnya menyebar di seluruh dunia. Jadi, 1450 dan Johannes Gutenberg, ini tidak boleh dilupakan dalam sejarah umat manusia. Karena inovasi yang disebutkan oleh, yang dibikin oleh Gutenberg ini, akhirnya memang mendaulat dia sebagai orang yang juga termasuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia bersama Sa'ilun tadi. Kalau teman-teman mau membaca terkait dengan tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia, bisa membaca bukunya Michael Hart. Michael H. Hart biasanya, tulisannya begitu. Sudah diterjemahkan bukunya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Itu keren-keren. Semuanya masuk di situ dan kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Karena yang dibahas di buku tersebut, tokoh-tokoh yang benar-benar memiliki pengaruh mulai dari zaman awal sampai modernan. Tidak sampai ke abad yang sekarang. Karena bukunya kayaknya agak lama sedikit. Itu tadi adalah sejarah percetakan. Sejarah awal bagaimana alat bisa mencetak. Karena alat percetakan tersebutlah kemudian informasi itu bisa dicetak di alat tersebut dan menyebar. Nah, ketika penyebarannya itu memenuhi kaedah tertentu, karakteristiknya khusus, yaitu karakteristik media masa cetak, akhirnya muncullah yang kita namakan koran. Jadi dulu-dulu kalau ada banyak selebaran, selebaran kita belum menamakannya media masa cetak. Ya selebaran gitu saja. Makanya kalau di sini ada pamflet, ada selebaran, ada leaflet, dan sebagainya, ada booklet, itu media cetak, tapi bukan media masa. Itu yang perlu kita bedakan. Jadi jangan kemudian membuat semua alat percetakan itu yang informasi-informasi yang dicetak, kemudian kita sebut media masa cetak. Kalau teman-teman melihatkan setiap tahun kampus misalnya mengeluarkan brosur, itu juga media cetak, tapi bukan sebuah media masa. Karena nanti akan ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah ini saya di sini sebutkan koran-koran di awal. Sebenarnya untuk koran-koran awal ini ada buahnya, tapi ini yang pertama dan kedua saya tampilkan di sini. Koran-koran yang lain bisa teman-teman akses sendiri di internet. Ada banyak, ada berbagai macam website yang membahas terkait dengan koran-koran yang pertama. Tapi biasanya tentu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia belum banyak, sehingga ini menjadi pengetahuan yang ada di kalangan orang yang mampu berbahasa Inggris. Kita yang tidak mampu berbahasa Inggris biasanya menghindari informasi yang berbahasa Inggris, sehingga pengetahuan kita emang berkurang. Tapi gimana lagi? Begitulah bahasa itu. Nah ini pada tahun 1609, ini ada koran yang terbit di Jerman namanya Jerman Relation. Nah ini bisa dianggap dalam berbagai buku dan literasi itu sebagai koran yang pertama kali. Keren ya, pada tahun 1609. Pertama kali publis 1605. Bayangkan tahun 1600 itu Indonesia masih zaman di Jajah Belanda kayaknya ya. Di Jajah Belanda. Jadi di sana sudah terbit koran, sudah muncul intelektual akademisi yang kemudian memproduksi koran, pengusaha juga. Kita masih belum terbentuk sebuah negara. Maka dari itu kita mundur beberapa abad pengetahuan kita itu agak ya bisa dipahami, bisa dimaklumi. Kemudian ini adalah koran kedua, the second oldest newspaper. Jadi namanya Avisa Relation Ordered Zeitung. Kita tahu ini bacanya gimana. Ini juga kayaknya di Jerman ya. Kalau namanya Zeitung, ini kayaknya di Jerman. Jadi bayangkan Jerman itu keren sekali. Selain Cina tadi di awal, karena si Gutenberg itu kayaknya orang Jerman juga ya. Nah, Sailun tadi ada di Cina, kemudian cetak balok pertama kali di Cina. Percetakan muncul awal sekali di Eropa, di Jerman. Dan kemudian koran yang paling awal muncul juga di Jerman. Sehingga Jerman ini sangat perkasa sekali. Karena itu dulu pas Perang Dunia II, dia bisa, satu negara Jerman ini menyerukan perang kepada seluruh negara di dunia. Jadi ngeri pokoknya Jerman. Nah, kemudian ini beberapa karakteristik dari media masa cetak. Yang pertama tentu karakteristiknya adalah berupa cetakan. Jadi kalau medianya nggak dicetak, tentu bukan media masa cetak. Itu yang pertama dan memang harus demikian. Kemudian yang kedua tidak interaktif. Jadi media masa cetak itu benar-benar media yang ditulis, dipublikasikan, dan maknanya terserah kepada pembaca. Yaudah, pokoknya itu dibaca saja. Nah, maka si Marshall McLuhan menyebut media cetak itu sebagai cold medium. Jadi dia menyebut itu ada media panas, hot medium, ada cold medium. Jadi media panas dan media dingin. Tergantung dari seberapa interaktifnya. Kalau ini dingin, kayaknya sih dinginnya itu karena kita nggak bisa interaksi, jadi akhirnya dingin. Interaksinya nggak ada, sangat berbeda dengan media digital. Bahkan ketika media televisi sekalipun, itu delay. Ada interaksi tapi delay, misalkan lewat telepon atau lewat konferensi jarak jauh, lewat video call, itu bisa interaktif. Tapi ada delay, radio juga ada delay. Tapi yang nggak ada delay itu internet. Media online, media berbasis online itu nggak ada delay sama sekali. Begitu kita komentar sekarang, kita enter, langsung masuk, langsung detik itu juga bisa dibaca oleh orang lain. Jadi interaktifitasnya sangat tinggi. Sementara media cetak itu media yang interaktifitasnya sangat rendah. Nggak ada sama sekali bahkan interaktifnya. Jadi kalau mau interaktif, media cetak itu harus delay-nya itu terlalu lama. Misalkan kita mengirim surat dulu ada surat pembaca di media-media cetak itu. Kemudian kita kirim hari ini, mungkin dimuat masih seminggu atau dua minggu lagi. Kalau cepat tiga hari misalkan. Karena banyak sekali orang yang mengirim surat pembaca, surat aduan. Jadi sangat tidak interaktif. Kemudian yang ketiga adalah periodisitas. Kebanyakan hampir semua media cetak itu memiliki periode terbit sendiri. Kalau koran biasanya harian, tapi bisa jadi dia harian pagi, bisa jadi harian sore. Tergantung korannya. Kalau majalah, tabloid, biasanya ada yang mingguan, duit mingguan, bulanan, macam-macam. Ini adalah ciri-ciri dari media cetak. Hampir tidak bisa dikatakan sebuah media cetak jika dia terbit dengan periode yang tidak jelas. Jadi sekarang terbit, besok terbit, terbit tiga hari, enggak terbit satu hari, kemudian lima hari lagi enggak terbit, kemudian terbit lagi. Kalau tidak ada periode semacam itu, biasanya tidak kita sebut sebagai sebuah media. Kemudian informasinya luas. Teman-teman kalau baca koran itu luar biasa sebenarnya. Sangat nikmat gitu loh baca koran itu. Informasinya luar biasa banyak, macam-macam. Mulai dari pendidikan, ekonomi, keluarga, perempuan, anak, kriminalitas, politik. Banyak sekali. Ada kuliner, ada travel, ada olahraga. Jadi ada banyak sekali informasinya dan luas sekali. Sehingga terbitnya koran itu bisa sampai puluhan lebar. Satu eksemplar itu bisa puluhan lembar. Jadi sangat mengandung informasi yang luas sehingga bahkan kita itu enggak sempat untuk membaca semuanya itu. Maka dari itu muncul kemudian teknik menulis berita yang sesuai piramida terbalik. Jadi yang penting itu di atas, kemudian yang enggak penting di bawah, yang enggak penting lagi di bawah. Jadi sifatnya piramida terbalik. Kenapa begitu? Karena informasinya yang sangat luas. Jadi ini teori lama yang sampai sekarang memang akrab digunakan di media cetak. Kalau di media online sembarang sekarang. Karena informasinya luas, aksesnya bisa kapan saja, dan kalau media online tidak ada kendala di keterbatasan ruang. Jadi mau tulisan berapa kata, masuk semua. Tapi kalau cetak, kalau ngirim opini ke cetak, maka minimal 600, maksimal 800 kata. Tapi kalau media online sembarang, mau 1000 kata, 1500 kata, masuk semua. Itu gara-gara informasi yang luas di media cetak dan harus dibatasi. Orang-orang wartawan-wartawan yang menulis di media cetak itu biasanya tahu. Ketika saya sekarang menulis untuk kota di rubrik perkotaan, maka biasanya redaktur hanya akan minta 400 sampai 500 kata. Lebih dari itu pasti dipotong di bawah. Jadi tadi terkait piramida terbalik, ya biar di bawah itu bisa dipotong. Enggak usah konfirmasi ke wartawan. Kenapa? Karena informasi yang penting sudah ada di atas. Kemudian yang kelima adalah aksesnya tak terbatas. Ini akses tak terbatas. Ini maksudnya orang selama bisa memegang kertas itu ada di mejanya, jadi bisa dibaca kapanpun, selama dia megang. Jadi ini sifatnya terbatas tak terbatas. Kalau kita anggap bahwa media cetak itu tidak dimakan rayap, dia ada di situ, dia dibaca kapanpun. Dan bagi media-media iklan, orang-orang perusahaan yang mau mengiklankan sesuatu, media cetak itu menarik sebenarnya. Karena dia ada di situ dan akan dibaca lagi, dibaca lagi. Bayangkan sebuah koran ada di meja makan. Yang baca pagi-pagi, bapak-bapak. Yang baca nanti malam-malam, kemudian anak-anaknya, ibu-ibunya. Jadi bisa dibaca berulang kali, bahkan bisa disimpan majalah, tabloid, merapi sekali begitu. Kalau majalah biasanya kan isinya bagus-bagus, sehingga disimpan dan bertahan lama. Kalau koran memang karena terbitnya harian, maka hampir kesulitan kita untuk menyimpan koran. Bayangkan ketika sehari kita menyimpan satu eksempler koran berhalaman 20, maka satu bulan sudah 30 kali 20 halaman. Jadi buahnya sekali. Tapi kalau majalah biasanya karena sampulnya bagus, cetakannya bagus, disimpan bisa tahan lama. Kemudian, ini tahan lama, jadi dia akan ada di situ, karena membaca majalah, membaca koran itu menyenangkan. Jadi kalau membaca, enak sekali. Apalagi kalau tulisan di majalah dan tabloid itu bentuknya rata-rata bentuk fitur, bukan berita hard news. Kalau hard news biasanya di koran, sehingga kita biasanya abai dan hanya baca judul dan lead saja. Kemudian langsung kita lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Kemudian, ini ada beberapa jenis media cetak. Yang pertama adalah surat kabar atau koran. Ini yang paling sering kita temui. Surat kabar atau koran ini biasanya terbit harian. Jadi hampir tiap hari terbit yang menyajikan informasi yang luar biasa banyak. Terutama biasanya politik, terutama politik, sosial, ekonomi, semuanya ada pendidikan, ada pemerintahan. Itu ada banyak sekali informasi di surat kabar. Kemudian ada majalah. Majalah, tabloid, buletin, itu biasanya terbitnya itu memang ada frekuensinya, tetapi tidak harian. Frekuensinya bisa satu mingguan, dua mingguan, atau satu bulanan. Itu tergantung dari masing-masing keputusan di meja redaksi. Kalau perbedaan antara majalah dan tabloid, ini memang agak-agak riskan. Majalah dan tabloid itu hampir sama. Biasanya ada yang membedakannya berdasarkan ukuran, termasuk surat kabar. Tapi sekarang surat kabar dulu, ada juga surat kabar yang bentuknya seperti majalah. Jadi bentuk itu sudah menjadi usang untuk dibedakan ciri-cirinya. Kalau yang umum, majalah itu biasanya lebih serius, dan tabloid itu biasanya lebih populer. populer itu, maka kemudian di tabloid biasanya memasukkan unsur-unsur yang bombastis, sensasionalisme, kemudian unsur seksualitas dan kriminalitasnya tinggi. Meskipun kadang enggak juga. Tapi ini hanya demi untuk membedakan biar kampang. Karena sekarang ada tabloid-tabloid yang serius juga. Jadi dulu kalau teman-teman ingat, pernah saya jelaskan terkait yellow journalism. Jurnalisme kuning. Jurnalisme kuning itu jurnalisme yang mengangkat sensasi dan hal-hal yang viral, yang populer. Jadi kalau banyak informasi-informasi terkait berita kriminal, seksualitas, sensasi, hiburan banyak sekali, itu biasanya masuk ke tabloid. Ini cuma untuk membedakan saja. Meskipun kalau teman-teman nanti cek dan ternyata, Pak ini tabloidnya kok ternyata baik? Ya enggak apa-apa. Memang begitu. Kemudian buku. Buku ini juga termasuk media cetak. Tetapi ada beberapa karakteristik yang mungkin berbeda dibanding dengan media yang selama ini kita yakini, yaitu surat kabar majalah tabloid maupun buletin. Karena buku ini sifatnya dia bisa ditulis oleh perorangan. Ditulis oleh perorangan dan tidak mengandung objektif yang tinggi. Kemudian tulisan-tulisannya juga cenderung. Sifatnya satu arah dan satu tema. Karena satu buku kan biasanya satu tema. Jadi misalkan buku teknik reportase. Maka isinya hanyalah teknik reportase. Padahal sebuah media itu dicirikan, dikarakteristikan sebagai kontennya tinggi, kontennya banyak, luas. Tetapi banyak buku-buku, kalau kita baca buku dasar jurnalistik, terutama buku terjemahan dari luar negeri, buku itu termasuk media cetak. Maka di sini saya sebutkan. Jadi teman-teman nanti tergantung dari buku yang teman-teman baca. Kalau teman-teman membaca buku, yang buku itu masuk ke dalam jenis-jenis dari media cetak, maka ikutin saja. Kalau memang ada sebuah buku yang mengatakan bahwa buku itu tidak termasuk dalam media cetak, ya diabaikan. Jadi tergantung teman-teman saja membacanya seperti apa. Kalau buletin biasanya lebih singkat, lebih kecil, lebih pendek halamannya, dan biasanya diterbitkan untuk komunitas kalangan tertentu. Jadi kayak buletin kampus, itu kan berarti hanya diperuntukkan untuk kampus. Bagaimana kalau majalah kampus? Boleh majalah kampus. Itu juga akhirnya menjadi sangat cair perbedaan-perbedaan ini. Kalau misalkan pers basiswa, papirus bikin majalah, itu buletin enggak? Ya majalah. Tergantung saja. Mau nyebut apa? Mau nyebut buletin, ya buletin. Tapi biasanya kalau buletin itu cuma 6 halaman, 10 halaman, isinya fokus pada isu tertentu, meskipun ada juga isu-isu yang lain, termasuk juga majalah seperti itu. Jadi kalau buletin biasanya diterbitkan oleh humas, misalkan oleh bagian internal perusahaan, itu buletin. Buletin untuk perusahaan itu sendiri. Jadi surat kabar majalah tabulit buku buletin ini kita anggap sebagai jenis-jenis media cetak yang ciri-cirinya silakan teman-teman pelajari sendiri. Ciri-ciri umum sudah saya sebutkan tadi, yang mana kalau teman-teman nanti melihat ada ciri-ciri yang lain, silakan ditambahkan dan itu menjadi pengetahuan kalian. Kemudian ini adalah beberapa keunggulan dari media cetak. Keliru ngopinya dari atas ke bawah. Yang pertama adalah higher frequency of viewing. Jadi ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa media cetak itu memiliki kemungkinan yang tinggi untuk dibaca, untuk dilihat berulang-ulang. Jadi tidak hanya dibaca sekali. Kalau televisi itu kan begitu beritanya muncul, kemudian ganti berita lain, sudah mau di, mbak-mbak, itu tadi beritanya belum selesai, nggak bisa. Jadi langsung selesai. Radio juga demikian. Kecuali online. Online juga memiliki higher frequency of viewing. Jadi bisa dilihat berulang kali. Ini yang salah satu keunggulannya. Kecuali tadi nggak dimakan rayap, nggak dimakan tikus, kemudian hilang. Kalau hilang ya beda lagi. Kemudian yang kedua adalah control over appearance. Sebuah media cetak itu dikontrol sepenuhnya desain dan tata letaknya. Saya kira semuanya begitu. Tetapi memang ini menjadi keunggulan karena ada desain yang khusus. Jadi antar media cetak itu biasanya mengembangkan sebuah desain yang keren-keren, yang luar biasa. Foto-fotonya juga bagus, desain sampulnya juga bagus. Kalau koran kan nggak memiliki desain, kalau televisi itu kan jarang-jarang untuk mau desain bagaimana. Ya kotak, ya maksudnya informasinya, kemudian ada nama presenter, kemudian ada grafis, ya begitu saja. Tapi kalau media cetak, bisa berkreasi macam-macam. Terutama majalah, terutama majalah tabloid itu desainnya bagus sekali. Koran saja, kalau di korannya Jawa Post, anak-anak perusahaan Jawa Post, koran-koran itu biasanya desainnya bagus-bagus, desain depannya itu. Makanya kadang ada lomba, yang itu lomba desain headline dari sebuah media cetak. Itu keren, media-media cetak itu. Kemudian yang berikutnya adalah hot reader's attention. Ini bisa menangkap banyak sekali atensi dari para pembaca. Jadi ketika orang membaca koran, itu kecenderungan untuk memahaminya itu lebih tinggi dibanding orang baca media online, kemudian dengerin radio atau nonton televisi. Kalau kita membaca itu memiliki makna tersendiri, memiliki gaya dan kemudian mampu masuk ke dalam hati, kalau dulu saya sempat-sempat baca psikologi-psikologi yang ada di Instagram, jadi slide-slide begitu, keunggulan dari kita membaca itu biasanya lebih tinggi untuk pemahaman kita dibanding membaca media cetak, yang dicetak itu lebih tinggi dibanding kita membaca di screen, di layar. Jadi memang orang yang membaca media cetak itu akhirnya akan idealis terhadap media itu. Wah ini pokoknya kalau nggak media ini aku nggak baca. Jadi makanya pembaca kompas, pembaca jawab pos, itu memiliki pangsa sendiri yang mereka sangat bisa memahami koran tersebut. Pangsanya sendiri-sendiri, tidak bisa dicampur-campur. Ya ada orang-orang yang, ya saya membaca kompas ya, ya suara merdeka ya, ya tribun ya, ya jawab pos ya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah encourage action. Encourage action ini bahwa media cetak itu bisa menggerakkan suatu aksi gitu. Jadi ketika media masa cetak, selebaran misalnya, media masa cetak ya, selebaran, kemudian koran-koran ini semuanya muncul suatu gerakan untuk memboikot produk zionis gitu ya, itu gerakannya itu masif. Zaman dulu sih, sekarang kan semuanya serba online ya. Tapi tetap orang ketika membaca di media cetak itu karena pemahamannya lebih, itu biasanya menggerakkan tubuhnya itu lebih jago ya dibanding dengan ketika dia nonton atau membaca di media online gitu. Kemudian berikutnya adalah repeat, repeatedly kurang. Jadi keunggulan dari media cetak itu bisa dibaca berulang-ulang gitu aja, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sekarang dibaca, nanti sore dibaca, lusa dibaca, kalau masih ada itu tetap bisa direpit terus-menerus. Walah Y-nya ada di bawah ini guys. Kemudian berikutnya adalah isi to read, ini mudah dibaca. Kalau koran itu majalah memang memiliki pangsa pasar generasi baby boomer ya, kalau di Indonesia mungkin milenial awal sampai baby boomer generasi X, itu suka sekali dengan koran. Mudah untuk dipahami, mudah dibaca. Dibanding media online, dibanding televisi maupun radio. Teman-teman bisa buktikan, bisa bandingkan, karena membaca koran itu candu gitu ya. Membaca koran itu kayak menyenangkan gitu, kalau informasinya banyak tinggal dibalik-balik dan desainnya bagus. Itu menyenangkan sekali. Kemudian ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama adalah limited range. Media cetak itu tidak bisa menyebar secara global gitu loh. Jadi nggak mungkin ada media masa dari Singapur datang ke Indonesia tiap hari agak sulit. Kompas aja dulu, kalau saya pengalaman di Papua itu, belum sampai sana sampai dua hari, tiga hari. Jadi sangat lama sekali untuk menjangkau dari Jakarta ke Papua. Apalagi global, apalagi media cetak, tapi internasional itu hampir sulit ditemukan. Ya kalau pun ada ya datangnya sebulan sekali. Jadi beritanya sudah lawas, sudah lama, baru dibaca di daerah tersebut. Makanya dulu sempat nggak teman-teman, kalau belajar sejarah itu, ada yang mengatakan di Jakarta itu diumumkan kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, baru beberapa hari kemudian menyebar sampai ke daerah-daerah. Itu menggunakan radio, menggunakan media cetak juga. Jadi lama penyebarannya. Radio aja udah lama, apalagi media cetak. Nunggu kapal, nunggu pesawat. Kemudian short period. Kalau tadi saya bilang bertahan lama, itu karena bisa dibaca berulang-ulang, maka ada kelemahan lain yaitu dia tidak bertahan lama kebalikannya. Jadi periodenya sebentar. Kenapa? Karena ketika sekarang dibaca, besok sudah muncul koran baru lagi. Ya mbak Aca yang baru. Koran yang lama akhirnya ditinggal. Meskipun nanti tetap bisa dibaca lagi. Tetapi short period ini menunjukkan bahwa koran itu dibaca untuk hari itu. Besok sudah ada informasi baru lagi dari koran yang sama. Apalagi koran yang lain, apalagi majalah yang lain, tablet yang lain, dan sebagainya. Kemudian showing only text and images. Sebagai mana kita tahu, bahwa koran itu, media cetak, nanti yang kalian mau bikin juga, itu kan hanya berisi teks dan gambar aja. Teks, gambar, teks, gambar, nggak bisa seperti media online yang isinya grafis. Nanti bisa grafis sebagai gambar, tapi grafis yang bergerak, motion grafis itu nggak bisa. Kemudian ada video juga nggak bisa. Suara juga nggak bisa. Dan memang itu kelemahan. Kemudian slow spread. Jadi penyebarannya melambat. Ini menambah dari limited range tadi, bahwa media masa cetak itu tidak bisa global, dan kalaupun dia mau global, menyebarnya itu lambat. Jadi nggak bisa cepat. Kemudian berikutnya adalah more expensive. More expensive ini tentu sekarang dibandingkan dengan media online, dibandingkan dengan media televisi yang sudah beralih ke YouTube, dibanding media radio yang sudah beralih ke radio daring. Jadi, karena kalian harus beli, harus langganan. Langganan satu bulan bisa 50, 70, bisa 30 ribu, jadi tergantung. meskipun itu hitungannya murah. Tetapi karena ada yang gratis, itu media online, maka kita kemudian memasukkan kelemahan ini, kelemahannya adalah mahal. Nah, kemudian teman-teman, ini masa depan. Media masa cetak itu kan sekarang kayak sudah mati. Makanya banyak sekali orang yang mempertanyakan kehidupan koran atau majalah, media cetak ke depan itu seperti apa. Kalau teman-teman mengikuti beberapa media yang sudah mati, hengkang, gulung tikar, itu ada banyak beberapa tahun terakhir. Ada dari tahun ke tahun, mesti ada media cetak yang dia berakhir, dia gulung tikar. Jadi nggak lanjut lagi. Tetapi ya itu harus diterima, dan ini menjadi sebuah tantangan dari media cetak, bagaimana caranya dia akhirnya harus bisa survive di tengah munculnya internet. Biasanya kalau sekarang media-media cetak akhirnya membuat juga media online. Nah, itu tergantung saja apakah kemudian media online-nya itu bisa menggantikan 100% atau nggak. Ada yang langsung beralih ke media online. Ada yang masih mempertahankan media cetak, sekaligus dia membuat media online. Itu banyak yang dilakukan seperti itu. Maka media masa, terutama media masa cetak, itu memang selalu berhubungan dengan teknologi, perkembangan teknologi. Karena media cetak itu sebagai sumber informasi yang kemudian disebarkan melalui alat teknis, maka dia tetap harus memperhatikan apa yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika dulu orang-orang menyebarkan media cetak, orang-orang baca cetak, emang nggak ada pilihan lain. Tapi ketika ada televisi, media-media itu harus juga masuk ke industri televisi. Bagaimana? Makanya Kompas itu punya Kompas Cetak, punya Kompas.com, punya Kompas TV. Jadi ini sudah mengalami perubahan, perbedaan yang luar biasa sekali. Dan itu masuk dalam kajian lain, ekonomi politik media. Masuk juga dalam kajian-kajian konglomerasi media. Jadi mungkin nanti suatu saat kita diskusi terkait hal itu. Demikian materi dari saya. Semoga materi tentang media cetak yang awal ini bisa kalian sambut, bisa kalian pahami. Dan bersiap-siap mulai sekarang, barangkali teman-teman bisa untuk memikirkan media cetak, majalah, atau buletin tabloid nanti yang akan teman-teman bikin. Semoga minggu depan ini sudah saya bagi kelompok-kelompok, sehingga teman-teman bisa mulai mempresentasikan ide untuk majalah tersebut. Demikian dari saya. Semoga teman-teman berbahagia dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!